Peristiwa tanah longsor terjadi di Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luhu. Tanah ketinggian yang kemendadak longsor hingga mengakibatkan puluhan warga tertimbun material longsor. Puluhan orang dikabarkan tertimbun dalam peristiwa itu bersama sepeda motornya. Kejadian itu terjadi saat warga antre untuk menyeberang. Dalam video amatir warga yang beredar luas menyebutkan longsor terjadi sekitar pagi-senin pagi tanggal 26 Februari tahun 2024. Dari longsor kecil kemudian disusul longsor besar. Puluhan warga tertimbun berikut motornya. Kita masih melakukan evaluasi, Kepala Pelaksana BPBD Sulsel Amson Pandolo. Tercatat sebanyak 4 orang korban dikabarkan tewas tertimpa musibah tanah longsor di Jalan Poros Desa Bonglo, Kecamatan Bastem Utara, Kabupaten Luhu, Sulawesi Selatan. Benar, ada bencana tanah longsor. Ada 4 orang dalam kondisi meninggal dunia, sudah dievakuasi saat ini, jelas Amson Pandolo. Data sementara, 4 korban tewas tertimbun tanah longsor dan sebanyak 10 orang lainnya dinyatakan selamat. Korban telah dievakuasi ke puskesmas setempat Bastem Utara, Desa Pantilang, Kabupaten Luhu. Tunggu-tunggu, saya selesaikan dulu ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Terima kasih telah menonton video ini. Kira-kira berapa kendaraan dari sana tadi Ini ceritanya tadi Mau menolong Tapi itu mobil Kan ada mobil dua situ Tiga Siapa anak dilimitir semuanya Biro